sampaikan pada malam. Tema yang saya sampaikan pada malam hari ini yalah Carilah Tuhan maka kamu akan selamat. Jadi tema yang saya berikan pada malam hari ini sebenarnya adalah tema Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2022 ini. Kalau Bapak-Ibu memahami dengan sungguh, Bulan Kitab Suci 2022 tahun ini itu mengambil tema Allah sumber harapan baru. Tapi saya sangat terkesan dengan tema kecil yang disampaikan dari kitab Amos, Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak-Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dalam kehidupan ini siapakah yang kita cari? Itu pertanyaan kunci bagi kita bersama. Siapakah yang kita cari? Karena pencarian kita ini akan menentukan arah kehidupan kita ke depan. Kalau kita mencari sesuatu yang sifatnya sementara, apakah itu juga bisa menjamin kita untuk memperoleh hidup? Intinya ialah apa yang kita cari harus bisa membantu kita untuk memperoleh kehidupan itu sendiri. Jadi inilah yang membuat saya terkesan dengan tema kecil dalam bulan kitab suci tahun 2022 ini, alas sumber harapan hidup baru. Di situ diambil juga dalam kitab Amos, Carilah Tuhan maka kamu akan selamat. Saya percaya Bapak-Ibu, Saudara-saudari terkasih juga sudah mendalami tema ini dalam mungkin pertemuan entah itu di lingkungan atau di grup-grup. Tapi marilah pada kesempatan ini kita mendalami bersama. Apa maksud dari tema ini? Baik, sebelum kita memasuki pada tema kita pada malam hari ini, saya sedikit memaparkan tentang kitab Amos bab 5. Kalau kita melihat bersama dalam kitab suci, kitab Amos bab 5, pada bagian pertama dalam bab 5 kitab Amos itu tertulis judul kecil tentang ratapan tentang ratapan tentang Israel. Ratapan tentang Israel. Lalu pada bagian kedua dalam bab 5 itu dikatakan tentang jalan yang menuju hidup. Jadi setelah ratapan, ada jalan yang menuju hidup. Sedikit penjelasan mengapa demikian. Karena bagian pertama, Nabi Amos menjelaskan tentang apa yang akan dialami oleh bangsa Israel ke depan. Dalam konteks pada waktu itu, Nabi Amos telah melihat ada hal-hal yang tidak sesuai yang dialami oleh bangsa Israel yang akan membawa dampak buruk atau dampak negatif bagi bangsa itu ke depan. Maka Nabi Amos memulai dengan ratapan tentang Israel. Tetapi tidak berhenti pada ratapan itu. Tetapi Nabi Amos juga memberi sesuatu jalan keluar. Ini yang paling penting. Tidak hanya meratapi, tetapi menemukan jalan keluar. Bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari situasi sulit itu. Sehingga dia mengutip pada bagian kedua dari bab 5 itu ialah jalan yang menuju pada kehidupan. Selanjutnya. Bukan secara kebetulan, pada bagian-bagian terakhir dari bab 5 itu dikutip juga setelah melawan perkara ketidakadilan, itu ada dikutip juga tentang persoalan hidup dan mati. Tetapi apa yang menarik tentang perkara hidup dan mati kalau kita membaca bersama dalam kutipan bab 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Ini hal yang menarik. Tema kita bersama pada malam hari ini sebagaimana yang saya katakan, saya ambil dalam bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2020 ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tema ini dipertegas oleh Nabi Amos dalam bab 14. Siapakah Tuhan itu? Dalam konteks carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Saudara-saudara ku terkasih, konteks ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah yang dimaksudkan itu ialah segala sesuatu yang baik. Kalau kita mencari segala sesuatu yang baik dan bukan yang jahat, maka kita akan memperoleh hidup. Inilah yang sangat menarik yang kita bisa temukan bersama dalam kitab Nabi Amos. Next. Sedikit saya menjelaskan tentang siapa itu Nabi Amos. Kalau kita melihat atau membaca bersama tentang Nabi Amos, Nabi Amos adalah seorang biasa seperti kita, seorang peternak dan petani. Ia dari pedalaman Yehuda, yakni dari Tekoa, tetapi dia tidak dengan kemauannya sendiri untuk menjadi Nabi, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi Nabi, untuk menyampaikan sabda Allah. Dan dia juga digelar sebagai pelihat. Mengapa demikian? Karena dalam surat-suratnya, dia bisa bernubuat tentang apa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Hal yang paling menarik dari kitab Nabi Amos, kalau kita membaca dalam kitab Nabi Amos, tentang bagaimana ia sebagai seorang Nabi yang dipilih Allah mengecam ibadah curang, atau ibadah yang menyembah berhala kemunafikan, mengkritik kalangan orang-orang terpandang, orang-orang atas, atau pejabat yang tidak memperhatikan keadilan, dan melakukan penindasan dan pemerasan terhadap orang atau rakyat jelata. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Amos dalam kitabnya. Poinnya ialah dia menyampaikan kritik kepada para pemimpin, para penguasa, para pejabat yang berlaku tidak adil, yang juga kepada bangsa Israel yang melakukan penyembahan kepada yang bukan Allah. Dalam penjabaran pada bulan Kitab Suci Nasional ini, saya mengutip tentang poin tentang Nabi Amos. Hal yang menarik tentang Nabi Amos ialah, Nabi Amos hidup pada zaman di mana pada periode itu, bangsa Israel mengalami kemajuan dan kemakmuran. Bahkan wilayah Israel pada waktu itu semakin diperluas, dan perdagangan semakin berkembang. Dalam tanda kutip kita bisa mengatakan bahwa pada masa Nabi Amos, bangsa Israel mengalami perkembangan yang luar biasa. Atau dengan bahasa sederhananya kita bilang sebagai bangsa yang maju, bangsa yang bertumbuh. Tetapi di tengah pertumbuhan ini sangat disayangkan bahwa masyarakatnya mengalami persoalan, yaitu konsumerisme, ketidakadilan sosial, bahkan kemerosotan moral, dan kehidupan keagamaan yang palsu. Dan mereka hanya berkuasa dan memakai kekayaan untuk diri mereka sendiri. Itu poin yang paling penting yang kita bisa lihat dari kitab Nabi Amos. Bahwa di tengah kemajuan itu, mereka menggunakan untuk konsumerisme, untuk ketidakadilan, mengalami kemerosotan moral, dan untuk kehidupan keagamaan yang palsu. Dan inilah yang menjadi titik balik atau titik awal dari Nabi Amos untuk menyerukan kebenaran dan keadilan. Karena pada masa itu, bangsa Israel, terutama para pemimpin dan penguasa, mengalami kemerosotan moral dalam kehidupan dan juga dalam hal keagamaan. Next. Jadi poin yang paling penting ialah, Nabi Amos menubuatkan mengenai kesudahan umat pilihan Tuhan sebagai hukuman Tuhan atas mereka, karena tidak mampu hidup menurut ketetapan ilahi. Jadi poinnya di sini ialah, ketika bangsa yang dipilih ini tidak mampu hidup menurut ketetapan ilahi, maka mereka harus berani menerima konsekuensi untuk menerima hukuman itu. Jadi Nabi Amos mengajak mereka untuk memperhatikan kaum yang lemah, yang miskin, yang kecil, dan tertindas. Jadi inilah poin yang diserukan oleh Nabi Amos untuk bangsa Israel supaya bangkit, memperhatikan orang yang tertindas, orang yang lemah, kecil, dan miskin. Next. Bapak-Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam rangkaian atau dalam kitab Nabi Amos, kalau kita membaca bersama dari kitab Nabi Amos, kita bisa melihat bahwa Tuhan meminta mereka, yang pertama ialah meninggalkan berhala dan mencari Tuhan. meninggalkan berhala dan mencari Tuhan. Dan yang kedua, melakukan keadilan. Yang ketiga, mencari yang baik dan membenci yang jahat. Sebagaimana yang saya katakan dalam bab lima tadi, dalam Amos bab lima, poinnya ialah untuk mencapai hidup, maka kita harus mencari yang baik dan membenci yang jahat. Jadi ada tiga poin penting yang diserukan disini, ialah meninggalkan berhala, dan yang ketiga, mencari yang berkata kunci, yang diserukan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Next. Mari kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh Nabi Amos dalam Amos bab lima, ayat empat sampai dengan enam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagi ikan api, yang memakan habis, dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Next. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam Amos bab lima ayat empat, poin yang mau ditekankan di sini ialah, ayat ini berkonsentrasi pada larangan untuk mencari tempat-tempat yang mengalihkan perhatian orang Israel dari pertemuan sejati dengan Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada tiga hal yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan, yaitu penyembahan berhala, ketidakadilan, dan juga perilaku yang cenderung untuk mencari yang jahat daripada yang baik. Tetapi dalam Amos bab lima ayat empat, ditegaskan tiga tempat yang disebut. Ketiga tempat itu yaitu Betel, Gilgal, dan Bersheba. Memang ketiga tempat ini sangat dikenal sebagai tempat-tempat untuk mempersembahkan kurban. Betel yang berarti rumah Tuhan merupakan tempat kudus yang sudah lama dikenal pada zaman Yaakub dan juga di sana ada Genisah di Yerusalem. Dan Betel itu menjadi tempat untuk mempersembahkan kurban. Bahkan Samuel sendiri, Nabi Samuel, mengunjungi tempat itu setiap tahun. Dan ketika kerajaan Israel terpecah dua, Betel menjadi tempat kebaktian bagi masyarakat Israel yang berasal dari kerajaan bagian utara. Next. Tetapi sangat disayangkan di tempat kudus yang mereka katakan tempat mereka menyembah yaitu Betel itu sendiri didirikan patung anak lembu emas. Ini merupakan simbol penyembahan berhala. Bukan kepada Tuhan melainkan kepada dewa-dewa yang biasa disebut sebagai dewa-dewa kafir. Itulah sebabnya para nabi sangat mengkritik bahwa di sana berlangsung praktek penyembahan berhala. Jadi poin pertama yang membuat mereka jauh dari Tuhan ialah penyembahan berhala. Nama tempat kedua yang disebut ialah Gilgal. Apa itu Gilgal? Atau di mana itu Gilgal? Gilgal merupakan tempat berkumpulnya orang Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yom melalui ourselves yang Gilgal menjadi tempat yang paling penting karena itu mengingatkan mereka akan masa lalu dimana sebelum mereka memasuki tanah terjanji mereka berkumpul di Gilgal untuk menyeberangi sungai Yordan dan inilah dimana di tempat itu mereka juga melakukan sunat supaya mereka dikuduskan sebelum memasuki tanah terjanji tetapi Gilgal ini membuat mereka terbawa kepada pengalaman masa lalu dimana mereka beralih dari penindasan di Mesir dan memasuki tanah terjanji jadi ini seringkali menjadi tempat yang membawa mereka kepada pengalaman mereka masa lalu next sementara itu Beersheba merupakan tempat dimana Abraham pernah tinggal demikian pula Isaac dan Yaakub dan dimana Yaakub juga berhenti disana untuk mempersembahkan kurban kalau kita melihat bersama dalam kitab perjanjian lama atau dalam doa-doa ketiga nama ini selalu disebutkan bersama karena ketiga ini menjadi bapak bagi para bangsa Israel Abraham, Isaac, dan Yaakub jadi ada bagi saya pribadi ada dua hal penting yang bisa kita lihat bersama bahwa bangsa Israel berhenti untuk mencari Allah ketika mereka beralih kepada dewa-dewa yang lain ketika mereka terbawa kepada pengalaman-pengalaman bahwa mereka ditinggikan atau mereka menjadi prioritas di masa lalu dan juga ketika mereka lupa atau meninggalkan leluhur mereka yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub next penyebutan tempat-tempat itu itu bermaksud untuk mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu dengan harapan yang kosong tetapi yang paling penting ialah Tuhan bisa dicari di dalam keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh inilah yang menjadi kunci kita mencari Tuhan dimana kita mencari Tuhan kita mencari Tuhan hanya kepada suatu romansa masa lalu tetapi kita lupa bahwa kita mencari Tuhan dalam keterbukaan hati dan dalam niat yang tulus inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati jadi Nabi Amos dalam bab 5 menegaskan kesedihannya atau menegaskan bahwa Tuhan itu bersedih karena dosa-dosa bangsa Israel yang tidak lagi mencari Tuhan melainkan meninggalkan Tuhan ini dua hal yang berbeda bukan mencari tetapi meninggalkan mengapa mereka meninggalkan karena mereka beralih kepada penyembahan berhala Nabi Amos mengatakan bahwa malapetaka akan terjadi dan pasti akan terjadi ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan itu pasti akan terjadi malapetaka itu tetapi ketika mereka membuka diri terhadap Tuhan maka malapetaka itu bisa dihindari tetapi yang menarik bagi Nabi Amos ialah ia tahu bahwa bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan masih ada harapan di tengah situasi di mana mereka telah meninggalkan Tuhan masih ada harapan sekurang-kurangnya masih ada sisa-sisa keturunan yang dapat diselamatkan inilah yang menjadi kunci bagi kita bersama ketika kita meninggalkan Tuhan sudah pasti kita akan menerima hukuman dari Tuhan itu sendiri tetapi ketika kita sudah meninggalkan Tuhan dan kita berusaha untuk berbalik disitulah kita akan mendapatkan sisa-sisa keselamatan atau bahkan lebih besar lagi keselamatan yang total dari Tuhan inilah yang perlu kita dalami bersama dalam kehidupan kita jika kita mau mencari Tuhan maka kita akan memperoleh keselamatan bukan memperoleh malapetaka kalau saudara-saudari terkasih ingat bacaan hari minggu kemarin masih ingat saya rasa ya kalau mengikuti Misa itu mengisahkan tentang siapa tentang orang kaya jadi orang kaya dan lalu ketika beda orang kaya memperoleh segala sesuatu yang sangat nyaman sangat menyenangkan sementara Lazarus orang miskin tadi menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau penderitaan tetapi setelah mereka mati situasi ini berbeda yang Lazarus memperoleh sukacita bersama Bapak Abraham tetapi orang kaya itu mengalami penderitaan apa yang mau saya katakan dari bacaan minggu kemarin hari minggu kemarin kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menetapkan menetapkan kepada kita orang yang diselamatkan ialah orang yang mencari Tuhan seperti Lazarus tetapi orang yang menerima malapetaka ialah orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri seperti orang kaya itu makanya kalau kita lihat hal yang menarik dari kisah Lazarus dan orang kaya itu setelah dia menyadari bahwa dia menderita dalam api neraka orang kaya itu mengatakan kepada Bapak Abraham apa? Bapak Abraham suruhlah Lazarus untuk pergi menemui saudara-saudaranya supaya mereka jangan memperoleh seperti apa yang dia peroleh supaya saudara-saudaranya itu memperoleh keselamatan bukan malapetaka memperoleh keselamatan bukan penyiksaan tetapi apa yang dikatakan Abraham pada mereka ada hukum Musa dan nabi-nabi ini sangat jelas mengatakan bahwa semua yang sudah diatur oleh Tuhan semua sudah dijelaskan dengan sangat baik tetapi seringkali kita yang memutuskan kita yang menentukan kita beralih dari yang baik menuju kepada yang jahat sebenarnya kita memilih kepada yang baik seharusnya demikian tetapi kita untuk melakukannya jahat kita capai di dalam hidup ini mencari Tuhan setiap hari sangat diperlukan untuk menerima kasih karunia untuk menerima keselamatan dari Tuhan itu sendiri jadi kita harus seharusnya khawatir jikalau kita mengabaikan doa amal kasih perbuatan-perbuatan baik melainkan kita mengabaikan hal-hal yang yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sendiri saudara-saudara aku terkasih ini menjadi kunci bagi kita bersama untuk belajar dari Nabi Amos siapakah yang kita cari mencari Tuhan atau mencari keselamatan diri sendiri kalau kita mencari Tuhan maka kita akan memperoleh hidup tapi kalau kita mencari kepentingan diri sendiri sebagaimana si orang kaya tadi maka ia akan mengalami penderitaan next saudara-saudara itu kasih mengakhiri renungan saya pada malam hari ini saya mengajukan dua pertanyaan yang dapat kita refleksikan bersama dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari ada banyak hal yang bisa kita capai kita bisa raih tapi hal yang paling utama ialah siapakah atau apakah yang kita cari dalam hidup apakah yang kita cari dapat menyelamatkan kita di masa mendatang ini dua hal yang patut kita renungkan dan kita refleksikan bersama siapakah yang kita cari atau apakah yang kita cari mungkin yang kita cari ialah kekayaan materi tapi kita harus beranjak kepada pertanyaan kedua apakah kekayaan dan materi itu dapat mendatangkan keselamatan atau ada ada pula orang yang mencari kekuasaan popularitas tapi kita juga harus bertanya dalam refleksi yang pertanyaan kedua apakah popularitas dan kekuasaan itu dapat menyelamatkan kita jadi kuncinya ialah dia yang kita cari hendaknya juga mampu menyelamatkan kita maka belajar dari pengalaman Lazarus dan orang kaya ini kita dapat menyimpulkan bahwa dia yang kita cari ialah Tuhan itu sendiri karena Tuhan itu sendirilah yang dapat mendatangkan keselamatan bagi bagi kita semua semoga kita semua berusaha dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan untuk menempatkan Tuhan dalam posisi prioritas utama karena Tuhan itu sendirilah yang dapat menyelamatkan kita kita belajar dari kisah Lazarus dan orang kaya itu dia hidup bermewah-mewah dia hidup dengan segala kelimpahan tetapi apa yang dia dapat kelimpahan dan kemewahannya itu tidak memberikan keselamatan kepadanya tetapi penderitaan Lazarus ketulusan hatinya kepada Tuhan itulah yang mendatangkan keselamatan baginya semoga kita semua bisa menjadi Nabi Amos yang baru dalam kehidupan ini entah itu di tengah keluarga dalam masyarakat dalam komunitas kita sehingga kita pun berani untuk bersaksi atau membantu sesama kita untuk menemukan kunci yang dapat mendatangkan keselamatan yaitu Tuhan sendiri semoga kita bersama sentiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Tuhan memperkati kita selamat menikmati